Intro Kembali lagi di Berita Akhir Pekan Memang ternyata Tamu-tamu tertentu yang bisa membuat Kru USS tuh ramai yang nonton gitu Hah? Kalian pas Gusti kemarin coba Cuman 3 yang nonton-nonton disini Pilih kasih bang, kru-kru disini Iya bang, maaf Maafin saya bang Oke Kita sudah bersama dengan Panji Pragyokstano Tepuk tangan dulu dong semuanya Halo bang Emang biasanya berapa orang yang nongkrong disini bang? Awal-awal banget gue masuk tuh masih segini nih Lama-lama kayak 10, 9 Pernah 2 yang nonton gitu Ini nonton apa kerja sih bang orang-orang ini bang? Ya ini mereka biar ada jam-jam rehat juga dari sebelah sana Siap bang Nah jadi Bang Panji Berita Akhir Pekan nih kita membahas tentang Berita-berita Ada nih yang udah disiapkan oleh CNMSS kan Tapi sebelum itu Saya sebenernya cuman Bisa ada sama Bang Oza nih Saya bangga banget bang Ya Bener bang Bener bang Saya rasa mereka disini untuk ngeliat Bang Oza Bukan ngeliat saya bang Gak-gak Saya kangen bang Bang balik lagi aja bang Balik lagi aja Rumah saya juga ada kamar kosong bang Bisa gak kos disitu bang ya Bisa tapi ntar jam-jam kecil saya suka masuk kamar bang Ngapain bang Tidur bareng Gak boleh bang ya Jangan bang Tok-tok jam 1 bang Oza kedinginan gak Oke Bang Panji kita langsung masuk ke berita pertama bang Ini tim USS nih yang menyiapkan dibukan gue bang Nah jadi katanya Polandia menggolongkan kucing sebagai spesies alien invasif Jadi di Polandia kucing dibilang Yang milih siapa bang beritanya bang Ini orangnya bang Ngerti banget saya sama kucing dibangin Iya bang Saya ada apa ya bang Dibilang hubungan deket juga enggak Dibilang jauh juga ada kasus Iya iya Pokoknya lu love hate relationship lah sama kucing bang Gak hate bang Love doang Love doang kok saya Gimana ceritanya bang yang lu lagi mau pulang ke rumah katanya Terus ada orang kayak Panji ya terlalu bilang Abis pulang jogging Pulang jogging Terus jam 6 pagi nih pas mau nyampe rumah Lagi ngos-ngosan ada segerombolan bapak-bapak lewat tiba-tiba ada nyutup Panji kan ini rumah kamu Saya juga pecita kucing loh Hayo Gitu kan Ada hayonya Ada hayonya Saya juga pecita kucing loh Ada hayonya Ada hayonya Kayak nanteng berantem bang Saya anggukin aja bang Saya masuk ke dalam Emang ngeri bang pecita kucing ada dimana-mana bang Iya 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 Tapi katanya apa tadi? Di Polandia kucing dianggap alien Dianggap alien? Alien invasif gitu Jadi kayak mungkin Ngeliat kelakuan kucing terus kayak Kayaknya nih Mereka alien bro Ada yang kayak gitu Saya sih bisa menarik satu kesimpulan dari berita ini Yang pasti gak ada garda satwa Indonesia pecita kucing di Polandia Karena pasti diprotes bapak ini Siapapun yang ngomong itu pasti diprotes sama pecinta kucing Iya 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 Masih dianggap alien invasif Iya bener 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 Enggak beres Enaknya jadi orang yang sebelum kucing di Polandia Iya 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 Gak ada masalah kayaknya Saya kayaknya tinggal di Polandia aja Bener 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 Bendera juga mirip kita kan bang Iya bener Bener gue Maksud gue hiduplah Polandia Maya masih masuk sih Masuk bang Masuk bang Masuk bang Masuk bang Bisa bang Saya tinggal disitu aja lah Bicara ada rendang gak kira-kira bang? Ada bang bisa bang Ada rendang Aman lah Pasti kucing disitu juga ternyata dianggap invasif Dianggap invasif dan gak ada yang tersinggung dengan berita ini Iya siap siap Oke oke Nah berita terakhirnya nih Intanya Iker Casillas Bang Keeper ya kan Keeper Spanyol kan Dia mengaku kena hack setelah Ngetweet dirinya gay Jadi dia Kayak alay bang ya Iya Abis ngetweet sesuatu yang disesali Ngakunya langsung kena hack Iya Masalahnya dia bukan gay doang Tapi gaynya sama Puyol masalahnya Puyol juga butuh cinta Puyol juga butuh cinta Iya Emang orang keriting gak boleh jatuh cinta Iya Dan Puyol kan Puyol tuh juga anagram dari love you ya kan Ah bener lagi Puyol utak-atik jadi love you Makanya gue sebenernya percaya gue pas Oh dia gay sama Puyol nih ya love you Wajar aja gitu Lagian back sama Keeper kan Kalau gay kan enak banget deket kan Kalau back sama Striker kan Iya Emang Iker suka ngeliatin Puyol dari belakang mulu Iya Sembok juga nih gue liat-liat Iya Gitu bang Rambutnya ya rambutnya Rambutnya Debel kan rambutnya Jadi katanya di hack gitu Kalau dulu kan kayak bajak-bajakan handphone bang ya Kayak gue gay gue gay gitu Biasanya kan status gitu Siapa kira-kira ya Yang pemain Spanyol yang nyebelin siapa ya Yang usil gitu yang suka ngeprank kira-kira Atau pemain Madrid juga bisa kan Iya Kayaknya Sergio Ramos sih feeling gue bang Kayaknya dia agak rese kayaknya Iya bener sih Bener sih emang Dia bukannya sekarang di Prancis Sergio Ramos ya? Dia di Prancis sekarang Iya kan main di PSG kan Oh iya PSG Nah berita-berita nih Cari kegiatan biar gak galau Dua pria di Bogor malah tanam ganja Cari kegiatan biar gak galau Malah tanam ganja Jadi misalnya satu abis Kan dua kan Jadi satu abis putus kan Anjiman gue udah selingkuhin nih Udah tanam aja cimeng Salah banget ya Padahal kalau tanam ganja kan malah keluar tuh semua-tumut Iya dan Emang jauh gue Gingin banget Gitu-gitu Dan dia bukan Maksudnya kalau dia galau Dia ngeserkan ganja Tapi dia nanam ya? Dia nanam Cocok tanam? Bercocok tanam gitu Kayaknya bukan galau deh Gabut kayaknya deh Gabut Iya iya Mana ada orang galau cocok tanam ya Mungkin galau Dia mungkin dijual dulu kan Galaunya mungkin Ekonomi misalnya Anjim nih Gara duit juga Gala besar ekonomi Kita jualannya ya brother Mungkin begitu ya Gak deh dimana nih kejadiannya? Di dua pria di Bogor Di Bogor ya? Dua pria di Bogor Bogor itu kan kota hujan Kota hujan Kota hujan Kota hujan galau Siapa yang kepikiran cocok tanam ya? Iya bener Kalo hujan galau biasanya ngapain bang? Hujan galau biasanya Abang ngapain? Saya biasa lah Apa bang? Ya merenung-merenung aja bang Abang? Sholat Kayak gak percaya orang-orang ini Kenapa ketawa? Misalkan-kadang itu panas lainnya Sholat bukan jokes loh Gila Padahal orang lain Yang beneran rajin ibadah Dan deker itu Jawabannya subhanallah Iya Yang ini malah ketawa Aneh lu semua Iya 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 Oke bang Segitu aja bang Itu juga Masih ada kemungkinan kita cut sebenernya Nah Ini bang Nah ini Ini aneh nih Kacamata Jaybri Dahmer Bang pembunuh ya kan? Oh tau gue Kacamata dia dijual Seharga 2,2 miliar Abis seri senjaramnya di Netflix Apalagi itu kacamata yang Bener-bener dipakai Pembunuh bayarannya Dapetnya dari mana? Apa dapet kacamatanya? Iya Mungkin disimpenin Nama penjara islam ini kan? Terus udah gitu Di lelang Laku 2,2 miliar rupiah 2,2 M Iya kalau di lelang 2,2 M Siapa yang beli juga kita gak tau juga tuh Padahal itu kan Kacang Mohon maaf ya Kacang batang kongkoh ya? Kacang batang kongkoh biasa ya Iya kayak tukang emas ITC aja gitu Iya bener-bener Ke ITC aja minta aja Minta kacamatanya kok Iya Kalau seber 2,2 miliar ya Iya Tapi kalau di luar negeri nih Kayak gini-kayak gini tuh Wajar banget Tapi disini kan gak ada Misalnya kayak kemeja bekas Sumanto Di lelang gitu kan Bro gak ngikutin kabar Itu si Baradae Siapa namanya? Yang nembak itu? Kan punya fans club Si pelakonnya Ada merchandise-nya bro Ada merchandise-nya? Iya yang lagi di sidang Baradae kan lagi di sidang kan? Baradae ini kan yang ngaku Emang gue nembak Tapi gue disuruh Disuruh iya Ini boleh gak nih kita lanjutin nih Gak ada masalah kan? Itu kan berita kan Betul Kecuali kalau abang beropini Menurut saya Tapi emang opini gue Tapi jadi ada fans clubnya Ada fans clubnya? Iya dia ada topi Pakai topi Baradae gitu Oh gitu? Bener Padahal pelaku ya? Bener Padahal udah pasti orang itu membunuh Ada fans clubnya Berarti yang beli juga orang-orang yang Lumayan psychopath juga bang Oh gitu menurut anda Anda merasa gitu? Yang beli mungkin Bro gue kasih tau aja Itu merchnya itu kolaborasi Dengan sebuah brand Brandnya? Gue gak gitu kenal Tapi mulutnya brand established gitu Jadi ada sebuah plotting Yang bikin itu Jadi lu Menurut lu Konsumennya mereka tuh Orang-orang yang psycho Gitu menurut lu Ya kan Lu bukan Maksud gue Psycho dengan kadar yang pas juga Konteksnya positif Mana ada psycho dalam kadar yang pas bang Abang kan paling tau tuh soal Mental health Iya Nah kan kalau secukupnya Mungkin bisa jadi kayak kreatif Atau apa gitu bang Siapa yang psycho secukupnya kreatif? Kan nyewes Itu juga Tapi kan psycho kan Misalnya sepenuhnya psycho nih Kalau secukupnya kan Konya kita buang Saik gitu Asiknya doang jadi orangnya gitu Ibarat ya bang Kocak banget gelesnya Oke bang Langsung lagi nih Oke Nah jadi Nah ini berkaitan ya bang Ini urusan ketersinggungan Jadi kemarin kan Beberapa bulan lalu kan Dave Chappell tuh mau ditulis Di atas panggung Abang lihat gak videonya Lihat Jadi dia Pertama lagi stand up nih Biasa nih Terus ada yang mau nusuk dia Habis itu Jatuh dia Orangnya jatuh Terus dikeluar nama security kan Habis itu ada Chris Rock muncul bang Betul Terdibilang Gue pikir Will Smith tadi Gitu kan Nah ini orangnya kenapa bang Menurut lu Kok dia sampe mau nusuk gitu Bukan tersinggung biasa lagi dong gitu bang Ya gue denger sih Dia dikecewain sama Ozar Angkuti bang Kan di Amerika ini kasusnya Kan lu terkenal juga di Amerika Kagak bang Amin bang Katanya orangnya pengen Ada di berita akhir pekan Gak dikasih izin Sakit hati Karena dia deketnya Kebetulan ada show Dave Chappell Dia yang ditusu Itu mungkin host lamanya Kevin the people disini banget Tapi dia tuh yang menggangguan mental kan Oh menggangguan mental Mental health juga ya Kan Dave Chappell nya nyamperin Nyamperin kantor polisi Jadi abis orang itu ditangkap Dibawa kantor polisi Terus Dave Chappell nyamperin Terus Dave Chappell ngomong sama polisinya Kasih gue izin dong Satu ruangan Gue cuma pengen nanya Kenapa Dave Chappell keluar Dia tanya Gimana abis ngomong sama dia Dave Chappell bilang Agak Agak Orangnya agak ganggu Dan Adeknya akhirnya dateng ke kantor polisi Dan menggunakan informasi Emang abang gue Mental health Jadi udah berapa bulan Dia gak di rumah Jadi pinggir jalan Berarti mental health di Amerika Juga tinggi banget bang ya Oh iya bang Lebih parah dibanding disini ya Lumayan Kadang-kadang di pinggir jalan tuh Ada Orang stress banyak banget Orang berantem Karena depresi Ada orang yang ngaco Ada yang pake drugs Pinggir jalan Soalnya di Amerika Gak ada Dunia tipu-tipu Yurayunita sih bang Kalau orang sakit mental Mantra-mantra Bikin versi Kalau kan nangis-nangis tuh mereka Mereka tuh udah Gue ngapain sih narkoba gitu ya Melukat juga gak bisa disana kan Harus ke ubud dulu kan Bener-bener Itu lah orang-orang Amerika Karena kan kemarin juga ada bang Yang cewek open mic doang Ini gue mungkin gak ada beritanya Gue ngeliat di twitter apa Disampit botol beer gitu cewek Oh iya cewek betul Lagi open mic gitu kan Bukan lagi open mic itu show Oh itu show Disampit botol beer gitu Apa emang dia Kaleng? Kaleng beer Nah itu karena tersinggung Apa emang dia mesen Bintang satu Ya kan kalau mesen juga ditutup bang Ini kan kebuka Kalengnya bang Dan itu kan Kalau gak asal dia di hackle dulu Jadi orang bukan tersinggung kan Tiba-tiba Dia ditanya Lu pilih Trump atau Joe Biden Kemarin gitu kan Betul Si komika perempuan ini Mau masuk ke topik politik Tapi ya Kan politik kan selalu Hot button disana ya Sensitive Terus kebetulan lagi Minum alkohol bang Penontonnya Betul Minum amer kali di New York Aku juga gak tau Red wine kalau disana Terus udah gitu Karena tektokan-tektokan Terus udah gitu Ceweknya sempet bikin Pecah keadaan Dengan ngetawain nih orang Orang ini agak Tersinggung keliatannya Mabok juga Dilempar Kalengnya Terus diambil sama dia Diminum Terus tepuk tangan Penonton kan Untung Birekoli udah gaya-gayaan Ketanya air kencing Agak Tengsin Agak tengsin sih bang Agak tengsin Apa Ia bener juga Lo kalau kayak gitu Gimana menanggulangi Krata tuh bang Banji Masih gue gak minum alkoholnya Karena gue muslim bang Oh iya betul Stop berulang balas Kalau dia lempar air zam-zam Kita minum bang Nah iya bener-bener Agak Agak aneh sih orang tersinggung Nyambit air zam-zam bang ya Iya kan kita gak tau Emang orang Islam gak boleh tersinggung Aneh-aneh aja Boleh Boleh Orang Islam gak boleh emosional Boleh Aneh banyak tuh orang Islam emosional Waduh Oknum orang Islam yang tidak mewakili Keseluruhan agamanya Nah gak usah dikit-dikit oknum Emang kebetulan muslim aja Oh iya Orang Islam kan boleh emosional Boleh Boleh Eh Orang Islam emosional Nyontohin bang Nyontohin Saya orangnya gitu Oh gitu Biar gak rame Saya orangnya orang Islam emosional Ada pribadi yang ngomongin pribadi Itu bang Nah aneh terakhir Berhubungan lagi dengan orang Islam emosional Emosional nih bang Terapa jadi bridging lu Jadi ini di Malaysia juga kan Ini juga sempet viral Gue rasa anda juga udah liat bang Atau mungkin anda juga udah omongin kali di podcast Yang di noise Jadi ada komik di Malaysia Open mic Dia malah open hijab di atas panggung Oh iya iya harus open mic open hijab dia Iya makanya Betul Tapi emang dia dari awal tidak berhijab Dia lagi cosplay Oh dia tidak berhijab Itu orang ini men Gue boleh kata-kata Ini bisa di censor kan Bisa bisa Iya attention horror aja Dia dan pasangannya dia Emang senangnya bikin konten-konten yang kontroversial Supaya dapet cloud gitu ya Supaya dapet perhatian Nah dia naik ke situ Nggak stand up Makanya kan Pas diserang komunitas stand upnya Komunitas stand upnya bilang Lah dia nggak pernah stand up Dia bukan bagian dari kita Malaysia ada komunitas juga bang Nggak tau juga sih Tapi Maksudnya tuh Orang-orang stand up community Yang disana aktif Yang disana aktif dia bukan Jadi Malaysia bilang bahwa Itu emang bukan Kami kita semua Jangankan gue anak stand up Semua orang Malaysia tuh tau dia siapa Ini mah attention horror Emang nyari perhatian Oh bukan komik dia berarti Bukan Karena kan yang di twitter Ngiranya emang dia perempuan berhijab Dan buka hijab di atas panggung Dia emang nggak tau Gue juga Nggak lucu lagi setnya Kalau lucu masih dapet Respect tipis-tipis ya Ini emang nggak lucu Nggak ada yang ketawa juga pas itu ya Iya Oke Sekian aja bang Panji Berita-berita kita nih Udah Udah segitu aja nih Nah segmen terakhirnya bang Kita biasanya ada Weekly recommendation Apa yang Kita rekomenin penonton Untuk Nonton atau dengerin Misalnya musik Atau film Atau apapun gitu Nah mungkin Gue aja yang mewakili Komodomone Bisa dibeli di mana bang Sampai lupa sih disini Untuk promo Supaya Kasihkan ngobrol Biar kita bisa denger Weekly recommendation Yang bener juga Dari lubang Jadi yang Prolumnya dari gue Tiket Tersinggung oleh Panji.com Tapi masih ada bang Berarti tiketnya Tiket untuk nonton di estora nih Di estora Yang Jakarta kan Tersisa kurang dari 100 tiket Oh kurang dari 100 tiket Jadi Buru-buru Kalau mau jadi bagian Dari 700-500 orang Yang nonton Beli sekarang Tapi Kalaupun kehabisan Ada tiket live streamingnya Oh tiket live streamingnya Betul Itu 300 ribu Kalau yang nonton On the spot Tersisa yang 500 ribu Kalau mau live streaming 300 ribu Wah tapi live streaming Anda gak takut dipotong-potong tuh bang Takut Kalau takut gak usah jadi plug bro Wisss Gokil Takut sih sebenernya pak Iya kan Tapi gue percaya sama penonton stand up gue Gue percaya mereka gak akan Ngapa-ngapain lah Karena mereka udah teradukasi juga Ini kan bukan show pertama gue Yang ada streamingnya Yang ada streamingnya Waktu keadaan kahar Yang nonton Seribu orang via streaming Yang ternyata ini sebabnya 2000 orang via streaming Ini prediksi kami akan Lebih di atas itu Kemarin-kemarin gak pernah ada masalah Insya Allah Gokil Yang ini juga gak ada masalah Ngomong insya Allah loh gue Iya biar kalau orang pas mau motong tuh inget Aduh Panji ngomong insya Allah sih Gue juga nyaranin lu Rajin sholat ya teman-teman Biar ini aja Masukkan aja masukkan Acara 4 Desember di Istora Istora 9 Jakarta Jadi jam 8 malam waktu Indonesia Barat Tiket deh tersinggung oleh Panji.com Nah sekarang weekly recommendation lu apa bang? Oza Rangkuti punya pertunjukan Boleh apapun? Boleh Tapi kan gue belum ada spesial Enggak tapi kan lu punya konten kan Di Comika.id kan? Oh iya ada Oh iya ada Kalau lupa sendiri Oh iya ada Mereka kayaknya belum beli nih bang Penontonan-pencan BAP ini Jadi Oza itu punya pertunjukan Yang dia kemas Untuk bisa lu nikmati di Comika.id Ya Itu ada yang roasting Keselajah versus Lutfi Aghizal Itu ngeroasting Lutfi Anjay Sama Keselajah Night Keselajah Night Nah itu silahkan disikat aja di Comika tadi Sangat-sangat gue rekomendasikan Oza Rangkuti itu one of the best One of the brightest The new prince of stand up comedy Indonesia Biasanya yang kayak gitu-gitu tuh Tiba-tiba suka mati mendadak men Jangan-jangan Jadi legend Nama lagi naik Jangan-jangan Saya mau sampe tua bang Mau jadi legend gak tapi Ya legend yang Legend-legend yang Nah legend itu Kalau legend mati mendadak Ya jangan dong bang Mendingan ke legend Tapi tolong dibeli nih bagi para Comika.id USS Fit ya Comika.id Keselajah Night Dan keselajah versus Everybody Gue berharap semoga dibeli Karena sekarang gue di Youtube ini bang Mulai dibanding-bandingan Nama host program sebelah bang Di kolom komentar Program sebelah apa? Ada dia nyetir di mobil gitu Gusti nama hostnya kayak Gusti lebih keren nih dibanding Oza nih Gitu-gitu Yang mana orang yang gue pengen liat? Gak ada disini dia Gue tampol ntar deh Thank you bang Bisa-bisaan lebih keren dari Oza Rangkut Gila kali Oke thank you bang Panji Sampai-sampai Sampai ketemu lagi Thank you Sampai jumpa di BAPL Bye bye